Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kesayangan kita semua channel Indonesia Kamera oke kembali lagi bersama saya Aisyah disini saya akan membahas tentang spesifikasi lensa Canon 700D dan harga terkininya oke sebelum itu buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan klik tombol loncengnya biar bisa mendapatkan notifikasi video kita yang terbaru oke gak usah lama-lama langsung aja kita bahas terima kasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari ingat subscribe itu gratis gratis gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys selamat menonton oke teman-teman disini udah ada kameranya ya Canon EOS 700D dimana kamera para pemula tapi udah touch screen disini bisa dilihat ya sebelum itu kita nyalakan dulu kan tampilannya seperti ini karena dia masih live view dia masih disini masih ngeliatnya dari viewfinder oke kalau kita mau pindah shutter speed ya fragment dan ISO kita bisa langsung klik key disini udah touch screen kita kembalikan lagi kita kembalikan lagi disini untuk untuk shutter speednya dia maksimum maksimalnya itu 4000 oke udah keliatan ya oke disini udah keliatan maksimumnya 4000 kemudian kita pindah ke diafragma diafragma maksimumnya 5,6 dan untuk minimumnya dia itu 32 nah dia 32 ya oke kita kembalikan ISO nya maksimumnya 2800 disini udah keliatan ada auto 100 200 400 800 1600 3200 6400 dan 12800 oke disini udah ada untuk filternya bisa kalian lihat disini ada picture style nah disini untuk auto standard portrait landscape neutral faithful monochrome nah disini untuk kalian kalau mau pakai apa ya settingan kalian sendiri kalian bisa ganti disini info nah ini bisa kalian ganti aja tinggal kalian tekan oke gampangnya disini dia udah bisa touch screen jadi kalau tombol kalian ada yang gak bisa kalian bisa pakai langsung ke layarnya kalau cara pindah untuk lihat hasilnya disini hasil portraitannya bisa kalian ganti disini untuk 700D ini kenapa kok gelap karena tutupnya belum dibuka mohon maaf ya nah kegelap juga berarti nah shutter speednya ketinggian jadi belum kita turunin kalau gelap kalian bisa lihat semakin tinggi shutter speed dia semakin cepat tangkapannya tapi dia semakin gelap jadi bisa dihitung kita pakai 30 aja oke disini udah ada tampilannya seperti ini ada ISO ISO shutter speed diafragma ini untuk filter untuk white balance kemudian kalau video kalian bisa pindah disini nah ini udah ada off on kemudian kemudian ini ada video videonya 1080 kalau gak salah ya tekan di video oke 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 kemudian kemudian disini ada kalau gak pakai video kalian bisa kembalikan lagi ke on nah disini ada untuk mode-modelnya ya ada mode manual AVI TV P ini untuk yang auto Uplash No Flash kemudian ini ada apalagi Portrait Landscape terus ini untuk apa sport ini ada tombol-tombolnya disini ini untuk lihat hasil foto ini kalau untuk hapus ada cancel sama erase kalian bisa langsung aja tekan disini dan untuk disini dia udah ada untuk flash ya bisa dipakai untuk flash atau trigger juga untuk transmitter terus disini ada untuk flashnya gini ya kita coba aja untuk dia fragmentnya ketinggian ke rendah terlalu rendah maksudnya kita coba aja disini oke dia masih manual jadi gak auto untuk lensanya sendiri dia ini ya lensanya sendiri dia pakai lensa kit kalau kalian beli dia pakai lensa kit 1855 disini udah ada stabilizer nya ada auto dan manual ya disini untuk kalian kalau mau lepas tapi sebelum itu ini dulu dimatikan dulu kameranya kemudian kita matikan dulu kemudian disini ada untuk memori ada tulisannya card open disini bisa kalian tarik aja kesini sesuai tanda panahnya disini ada seperti timbul lingkaran timbul ini bisa memudahkan kalian untuk kalian membuka jadi gak licin nah ini ada slot memory nya kalau kalian mengeluarin tinggal kalian tekan aja ke depan ke dalam nanti dia akan muncul disini ada icon nya memory kalau memory kan bentuknya seperti ini memory kan bentuknya seperti ini oke kemudian disini ada gambarnya juga silau ya nah gambarnya seperti ini jadi kalian pasin berarti memory nya harus seperti ini bentuknya kalau udah sama bisa kalian masukkan kalau gak sama kenapa kalau gak sama nanti dia gak bisa masuk kalian paksain masuk nanti yang rusak ininya nanti ini akan rusak kemudian ininya akan hilang jadi dia akan rusak ya jadi kalau kalian beli memory pastikan yang ada hologram nya dia udah ori oke tinggal kita masukin aja kemudian untuk tempat baterai nya ada di sebelah sini di bawah ini yang di bawah ini ada tulisannya battery bed open keliatan ya ada tulisannya bed open kemudian ini ada untuk memasukkan di tripod ini bisa kalian tekan aja ke atas kalau cara lepasnya disini ada seperti tombol yang timbul seperti ada yang timbul ya kalian geser aja yang pernah bawah ini kalian geser ke kanan oke kemudian kita tarik aja untuk posisi baterai nya disini kan ada yang seperti ini yang warna hitam itu ya untuk posisi baterai nya ada yang warna hitam ini kita pasin disini kita pasin disini ada seperti ring ya dalamnya posisinya berarti kalau yang ini ini dipasin di ring nya ini ada yang seperti yang sama kayak ini ya jadi kita pasin aja kalau udah tinggal kalau udah tinggal ditutup aja oke kita selesai cara pelepasan lensa nya ditekan ditekan dulu ya kemudian kalian putar ke arah kanan seperti ini terus kalian pasin ini ada yang seperti kotak putih disini juga ada ini ada kotak putih sama merah kalian pasin di kotak putihnya nah kalau udah pas tinggal kalian putar aja ke arah kiri dan spesifikasinya disini dia udah 1080p kemudian ini sekitar 13MP ya setau saya 13 kalau gak 18MP dan videonya dia udah bagus juga kalau kalian mau pakai buat video dia bagus kalau mau kalian pakai untuk foto dia juga bagus disini ada slot untuk mic HDMI kemudian ini ada untuk audio video out biasanya tuh ada tutupnya kebetulan kita ini tutupnya gak ada ya udah kita lepas belum kita pasang lagi ya oke spesifikasinya seperti itu dulu buat kalian yang mau tanya-tanya silahkan kalian bisa langsung tanya aja dan terima kasih buat yang sudah menonton salam sahabat fotografi videografi salam saudara selamat menikmati